Halo semua-semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuantop. Hutan Amazon adalah salah satu tempat paling beragam dan menakjubkan di dunia, yang menjadi rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna. Namun, hutan Amazon juga menyimpan banyak bahaya yang mengintai manusia, karena di sana hidup para predator ganas dan hewan-hewan yang paling mematikan yang pernah ada. Mulai dari ular raksasa yang bisa melilit dan menelan mangsanya utuh, ke labang raksasa, hingga ikan kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang dapat menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Hutan Amazon adalah tempat yang tidak ramah. Inilah mengapa hutan Amazon begitu ditakuti manusia, karena hewan-hewan yang paling mematikan di dunia ada di dalam Amazon. Pada video kali ini, channel Ilmuantop akan membahas untuk kalian mengapa hutan Amazon begitu ditakuti manusia, dan hewan-hewan apa saja yang paling mematikan di dunia yang hidup di hutan Amazon. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingin kalian jangan lupa like dan subscribe, agar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Katak Panah Beracun Katak panah beracun adalah salah satu hewan paling mematikan yang hidup di hutan Amazon. Katak ini memiliki tubuh yang kecil dan biasanya memiliki panjang sekitar 1-3 inci dan berwarna cerah, seperti kuning, orange, hijau, dan merah. Warna-warna ini berfungsi sebagai peringatan bagi predator potensial, karena kulit katak ini mengandung racun yang sangat berbahaya. Racun katak panah beracun bisa menyebabkan kelumpuhan, kejang, gagal jantung, dan kematian dalam waktu 10 menit saja. Racun ini cukup untuk membunuh 10 orang dewasa atau 20 ribu tikus-tikus. Katak ini mendapatkan racunnya dari makanan yang mereka konsumsi, guys, seperti semut, kumbang, dan laba-laba. Katak yang hidup di penangkaran tidak memiliki racun, karena mereka tidak makan hewan beracun. Katak panah beracun dinamai demikian karena penduduk asli embera di Kolombia menggunakan racunnya untuk melumuri ujung panah mereka saat berburu. Katak ini ditangkap dengan hati-hati menggunakan daun pisang atau kayu, lalu dipijat untuk mengeluarkan racunnya. Bahkan, racun ini bisa bertahan selama 2 tahun di panah. Hingga kini, para ilmuwan masih mempelajari banyak hal tentang katak panah beracun. Mereka tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang racunnya, serta cara katak tersebut berevolusi untuk menjadi begitu beracun. Kelobang Raksasa Amazon Kelobang Raksasa hutan Amazon adalah salah satu hewan yang paling mematikan yang hidup di hutan Amazon. Kelobang ini berburu dengan cara menyergap mangsanya yang bisa berupa hewan kecil seperti serangga, kadal, atau ular, atau bahkan hewan besar seperti tarantula dan tikus. Kelobang ini memiliki taring yang beracun yang digunakan untuk melumpuhkan mangsanya, guys. Gejala umum yang dapat terjadi meliputi rasa sakit yang parah di area gigitan, Kelobang, pembengkakan, kemerahan, ruam, mual, muntah, sakit kepala, demam, kejang, bahkan hingga koma. Kelobang ini memiliki sepasang kaki modifikasi yang berfungsi sebagai rahang bawah yang mengandung racun yang sangat berbahaya. Racun ini bisa menyebabkan pendarahan, pembengkakan, nekrosis, dan syok anafilaksis pada mangsa. Racun ini bahkan bisa membunuh manusia seperti yang terjadi pada seorang anak berusia 4 tahun di Venezuela pada tahun 2014, guys. Kelobang Raksasa Amazon atau Scholopetra Gigantea adalah salah satu lipan terbesar di dunia. Kelobang ini dapat tumbuh hingga panjang 30 cm dan berwarna merah kecoklatan dan memiliki 21-23 segmen tubuh. Kelobang Raksasa Amazon memiliki tubuh berwarna kuning kecoklatan dengan kaki berwarna lebih gelap. Kelobang Raksasa Amazon merupakan predator nocturnal yang memakan berbagai macam hewan termasuk serangga, kadal, dan bahkan ular. Spesies ini lebih menyukai habitat yang lembab dan teduh dan sering ditemukan di bawah batu, di dalam lubang, atau di dalam kayu yang membusuk. Kelobang ini akan menggigit jika mereka merasa terancam, guys. Ular Derik Ular Derik hutan Amazon adalah salah satu ular paling mematikan di dunia. Ular ini termasuk dalam keluarga viper yang dikenal memiliki racun yang sangat kuat dan bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Ular Derik hutan Amazon memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan berwarna coklat dengan garis-garis hitam yang khas. Ular ini hidup di daerah Sabana dan daerah semi kering hutan Amazon kawasan Brazil, Venezuela, Guyana, dan Kolombia. Ular Derik hutan Amazon berburu dengan cara menyergap mangsanya yang bisa berupa hewan kecil seperti tikus, burung, atau kadal. Ular ini memiliki gigi taring yang panjang dan bisa menembus kulit mangsanya dengan mudah. Racun ular ini bisa menyebabkan pendarahan internal, pembengkakan, nekrosis, dan shock anafilaksis. Ular ini juga bisa menyerang manusia jika merasa terancam atau terganggu. Jadi, gigitannya juga dapat menyebabkan sakit dan bengkak, kebutaan, masalah pendengaran, kelumpuhan, dan bahkan bisa menyebabkan hingga kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Ular Derik hutan Amazon adalah satu hewan yang bisa menyerang dengan sangat menyakitkan. Mereka adalah predator yang ganas dan berbahaya, sehingga harus dihindari jika kalian berada di hutan Amazon, guys. Lintah Amazon Raksasa Lintah hutan Amazon adalah hewan infurtebrata yang hidup di air tawar dan darat di hutan hujan Amazon. Mereka memiliki tubuh yang lunak dan bersegmen dengan dua alat penghisap di ujung-ujungnya. Lintah Amazon Raksasa adalah hewan karnifora yang memakan darah vertebrata, termasuk ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Lintah Amazon Raksasa memiliki gigitan yang menyakitkan. Gigitan ini dapat menyebabkan rasa sakit yang parah, pembengkakan, dan ruam. Lintah hutan Amazon juga bisa menelarkan penyakit seperti anemia, infeksi, atau alergi. Lintah hutan Amazon memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zat anti-koagulan yang bisa mencegah pembekuan darah pada mangsanya. Zat ini bisa menyebabkan pendarahan yang berlebihan dan sulit berhenti. Bahkan, setelah lintah lepas dari tubuh mangsa. Hewan ini memiliki tiga pasang mata yang terletak di kepala. Lintah ini juga memiliki tiga pasang kait di mulutnya yang digunakan untuk menempel pada inangnya. Lintah ini dapat tumbuh mencapai panjang 45 cm dan lebar hingga 10 cm. Hewan dewasa spesies ini memiliki warna coklat keabuan, sedangkan hewan muda memiliki warna loreng atau bercorak. Lintah hutan Amazon berburu dengan cara menempelkan diri pada mangsanya yang bisa berupa hewan dan termasuk manusia, guys. Candiru Candiru adalah ikan kecil yang hidup di sungai Amazon dan daerah sekitarnya. Ikan ini terkenal karena bisa masuk ke dalam utera manusia, terutama laki-laki dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ikan ini biasanya menempel pada ikan yang lebih besar dan memakan darah mereka. Ikan ini bisa mendeteksi aliran air dari utera dan tertarik untuk masuk ke dalamnya. Ikan ini memiliki duri yang menghadap ke belakang yang membuatnya sulit untuk dikeluarkan. Ikan ini memiliki panjang sekitar 1 hingga 2,5 inch dan memiliki tubuh yang ramping dan transparan. Candiru memiliki gigi tajam yang melekat pada mulutnya dan digunakan untuk menempel pada kulit mangsa. Serangan Candiru dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan bahkan hingga kematian. Jika ikan tidak segera dikeluarkan, ikan itu dapat menyebabkan infeksi parah dan bahkan kerusakan permanen pada organ kelamin. Laba-laba bola emas Laba-laba bola emas adalah salah satu spesies laba-laba yang hidup di hutan Amazon. Laba-laba ini memiliki tubuh yang besar dan berwarna kuning keemasan dengan jaring yang berkilau seperti sutra emas. Laba-laba ini berburu dengan cara menangkap mangsanya yang bisa serupa serangga, burung, atau kelelawar dengan jaringnya yang kuat dan lengket. Laba-laba ini juga bisa mempertahankan jiri dari predator dengan menembakkan benang emas dari ujung-ujung kakinya. Laba-laba bola emas adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dengan laba-laba betina dapat mencapai panjang 12 cm dan lebar 15 cm. Ukuran jantan jauh lebih kecil hanya berukuran sekitar 3 cm saja panjangnya. Mereka menunggu mangsa mereka di jaring mereka, lalu menangkapnya dengan jaring mereka yang kuat. Laba-laba bola emas Amazon berbahaya karena menghasilkan racun yang dapat menyebabkan rasa sakit dan bengkak pada manusia. Racun ini mengandung neurotoksin yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Laba-laba bola emas adalah salah satu contoh hewan yang paling bisa menyerang dengan sangat cepat dan kuat. Mereka adalah predator yang ganas dan berbahaya, sehingga harus dihindari jika Anda berkunjung ke hutan Amazon. Bule Kaiman Bule Kaiman atau Melanosuchus niger adalah spesies buaya yang ditemukan di hutan Amazon. Mereka dikenal sebagai predator yang sangat ganas. Bule Kaiman merupakan spesies buaya terbesar di dunia. Mereka bisa mencapai panjang 5 hingga 6 meter, bahkan beberapa dari mereka memilih panjang yang lebih besar. Tubuh mereka dilapisi dengan kulit yang kuat dan tebal, berwarna hitam pekat, sehingga memberi mereka nama Bule Kaiman. Bule Kaiman adalah pemangsa yang sangat rampil dan memiliki kemampuan berburu yang hebat. Mereka memakan berbagai jenis mangsa termasuk ikan, reptil, burung, dan mamalia. Kemampuan renang mereka yang baik membuat mereka efektif dalam mengajar mangsa di air. Saat berburu, Bule Kaiman seringkali menggunakan metode penyergapan. Mereka bisa bersembunyi di air atau di sekitar semak-semak, menunggu mangsa mereka mendekat sebelum menyerang dengan cepat dan kuat. Gigi mereka yang tajam dan kuat memungkinkan mereka untuk dengan mudah merobek daging mangsa. Meskipun Bule Kaiman umumnya bersifat memalu dan menghindari kontak dengan manusia, terdapat insiden di mana mereka menunjukkan agresi terhadap manusia. Ini dapat terjadi terutama jika mereka merasa terancam atau terganggu. Oleh karena itu, manusia untuk menjaga jarak aman dan menghindari situasi yang dapat memicu respons agresif dari Bule Kaiman. Apalagi jika bertemu mereka di hutan Amazon, perlu lebih waspada lagi ya guys. Belut Listrik Belut listrik merupakan ikan air tawar yang dapat ditemukan di sungai-sungai di hutan Amazon dan lembah Orinoko di Amerika Selatan. Mereka memiliki organ khusus yang dapat menghasilkan listrik hingga 860 volt yang digunakan untuk merasakan lingkungan, mendeteksi mangsa, dan menyetrum mangsa. Dengan kemampuannya ini, belut listrik bisa membunuh mangsanya dalam waktu singkat dengan sengatan listrik yang sangat kuat. Sengatan listrik ini bisa melumpuhkan otot mangsa dan menyebabkan gagal jantung atau pernafasan. Sengatan listrik berlangsung hanya sekitar 2 mili detik. Jika belut listrik berburu dalam kelompok, mereka bisa menyengat mangsa secara bersamaan dan meningkatkan efektivitas pembunuhan secara lebih cepat. Sengatan belut listrik ini bahkan dapat menghidupkan lampu saat diuji coba guys. Belut listrik bisa tumbuh sepanjang 2 meter dan lebih dekat hubungannya dengan ikan mas dan lele daripada belut. Mereka suka hidup di perairan tenang seperti sungai-sungai besar, kolam, dan rawa-rawa hutan Amazon. Di hutan Amazon, belut listrik termasuk predator puncak yang sangat berani di habitatnya. Mereka bisa membunuh lawan dengan sengatan listrik dan sangat piawai guys. Mereka mampu melompat dari air untuk menyerang mangsa karena memiliki sistem sensorik yang sangat kompleks. Belut listrik tidak hanya mampu memberikan sengatan tegangan tinggi, tetapi dapat juga untuk melompat keluar dari air dan menyerang predator. Waduh, jangan sampai kamu digigit belut listrik di hutan Amazon ya guys. Elang Harpi Elang Harpi adalah salah satu burung pemburu terbesar di dunia yang hidup di hutan Amazon dan daerah tropis lainnya di Amerika Selatan. Elang Harpi memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan berat mencapai 9 kilogram dengan cakar yang lebih besar dari kepalan orang dewasa. Elang Harpi memiliki bulu berwarna hitam dan putih dengan bulu dada putih dan bulu punggung hitam. Mereka memiliki kepala besar dengan paru besar dan tajam serta cakar yang sangat kuat. Elang Harpi sangat ganas dan berbahaya karena mereka bisa membunuh mangsanya dengan sengatan yang sangat kuat dan akurat. Mereka juga bisa menyerang manusia jika mereka merasa terancam guys. Elang Harpi juga memiliki racun yang bisa menyebabkan pendarahan, pembengkakan, nekrosis, dan syok anafilaksis pada korban. Elang Harpi juga berburu mangsa-mangsa besar seperti kungkang, monyet, buru, kucing besar, kukang, dan luak yang mereka sergap di puncak pohon. Mereka adalah pemangsa yang sangat kuat dan bahkan mereka dapat menangkap dan membunuh mangsa yang lebih besar dari ukuran badan mereka sendiri guys. Sayangnya, Elang Harpi sedang terancam punah karena penggundulan hutan di Amazon dan daerah lainnya. Mereka bergantung pada hutan kanopi yang lebat untuk mencari makan dan bersarang. Deforestasi yang masif telah mengurangi habitat dan sumber makanan mereka sehingga mereka sulit untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Ular Boost Master Ular Boost Master hutan Amazon adalah ular berbisa terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 4 meter. Ular ini berwarna coklat atau abu-abu dengan pola berbentuk berlian di punggungnya. Ular ini hidup di hutan Amazon dan daerah tropis lainnya di Amerika Selatan, terutama di Brazil, Venezuela, Guyana, dan Colombia. Ular Boost Master memiliki tubuh yang tebal dan kuat dengan kepala yang besar dan berbentuk segitiga. Kulit ular ini berwarna coklat kehijauan dengan garis-garis hitam dan putih. Ular Boost Master hutan Amazon berburu dengan cara menyergap mangsanya yang bisa berupa hewan kecil seperti tikus, burung, atau kadal. Ular ini memiliki gigi taring yang panjang dan bisa menembus kulit mangsanya dengan mudah. Racun ular ini sangat kuat dan bisa menyebabkan pendarahan, pembengkakan, nekrosis, dan syok anafilaksis. Ular ini juga bisa menyerang manusia jika merasa terancam atau terganggu. Mereka aktif di malam hari. Mereka adalah pemangsa oportunistik dan akan memangsa apapun yang mereka temukan, termasuk mamalia kecil, burung, dan reptil. Ular Boost Master adalah ular yang pemalu dan akan menghindari manusia jika memungkinkan. Namun jika mereka merasa terancam, mereka akan menyerang. Ular ini dapat bergerak dengan cepat dan lincah sehingga sulit untuk menghindari gigitannya. Waduh, ngeri banget ya guys. Ikan Arapaima Gigas Ikan Arapaima Gigas hutan Amazon adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia yang berasal dari sungai Amazon dan sungai-sungai di Brazil, Amerika Selatan. Ikan ini bisa tumbuh hingga panjang 4,5 meter dan beratnya bisa mencapai 200 kilogram. Ikan ini berburu dengan cara membuka mulutnya yang besar dan menarik mangsanya yang bisa berupa ikan, burung, atau mamalia. Ikan ini juga memiliki kantung renang yang dimodifikasi sebagai paru-paru yang memungkinkan mereka untuk penapas di permukaan air. Ikan ini memangsa berbagai jenis ikan, reptil, dan juga burung. Ikan ini memiliki gigi yang tajam dan kuas yang dapat digunakan untuk menangkap mangsanya. Arapaima juga merupakan ikan yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena ukuran tubuhnya yang besar, ikan ini bisa melukai manusia saat ditangkap sehingga perlu diwaspadai guys. Jaguar Jaguar adalah salah satu predator puncak di hutan Amazon yang memiliki gigitan terkuat di antara kucing besar. Jaguar bisa tumbuh sepanjang 1,9 meter dan beratnya mencapai 139 kilogram. Jaguar berburu mangsa-mangsa besar seperti kungkang, monyet, caiman, dan anak konda. Jaguar bisa menghancurkan tengkorak atau tulang belakang mangsanya dengan satu gigitan saja. Jaguar juga bisa berenang dan memanjat pohon dengan baik sehingga bisa mengejar mangsa di darat dan di air. Mereka menggunakan kekuatan dan kecepatan mereka untuk mengejar dan menangkap mangsanya seperti rusa, babi hutan, dan hewan-hewan hutan lainnya. Mereka juga diketahui dapat memangsa hewan yang lebih besar seperti buaya dan anak kuda. Jaguar adalah hewan yang soliter dan teritorial. Mereka hidup di daerah hutan yang luas yang dapat mencakup hingga seribu kilometer persegi. Jaguar sering terlihat di dekat air karena mereka adalah perenang yang baik. Jaguar adalah hewan yang sangat ganas dan berbahaya karena mereka bisa membunuh, memangsa dengan cepat dan akurat. Mereka juga bisa menyerang manusia jika merasa terancam atau terganggu. Jaguar adalah hewan yang menunjukkan keindahan dan keganasan alam Amazon. Mereka sangat luar biasa dan berharga, tetapi juga sangat berbahaya dan harus dihindari oleh manusia. Ikan Piranha Perut Merah Piranha Perut Merah adalah ikan karnivora yang hidup di sungai Amazon dan daerah sekitarnya. Ikan ini terkenal karena gigi-giginya yang sangat tajam dan bisa merobek tubuh hewan lain dengan sangat cepat. Mereka tidak terlalu berbahaya bagi manusia, tetapi jika mereka benar-benar lapar, mereka bisa menyerang apapun yang bergerak di air. Mereka biasanya berburu secara berkelompok sehingga bisa mengalahkan mangsa yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Piranha Perut Merah memiliki tubuh yang panjang dan pipih dengan kepala yang lebar dan mulut yang besar. Ikan ini memiliki gigi yang sangat tajam dan kuat yang tersusun dalam barisan yang rapat. Gigi-gigi ini berfungsi untuk mengoyak mangsa termasuk ikan, serangga, krustasea, dan bahkan mamalia kecil. Ikan Piranha Perut Merah sering hidup berkelompok. Kelompok Piranha dapat menyerang mangsa yang lebih besar seperti hewan yang sedang sekarat atau bangkai hewan. Serangan Piranha dapat menyebabkan luka yang parah dan bahkan hingga menyebabkan kematian guys. Serangan terhadap manusia biasanya terjadi ketika ikan ini merasa terancam atau kelaparan. Laba-laba pembuat umpan Laba-laba pembuat umpan hutan Amazon adalah salah satu hewan langka yang bisa ditemukan di hutan hujan Amazon. Laba-laba ini memiliki ukuran yang sangat kecil, panjangnya sekitar 5 mm. Namun, laba-laba ini mampu membuat umpan dengan ukuran berkali-kali lipat lebih besar dari dirinya sendiri. Yang terlihat seperti laba-laba besar. Laba-laba ini menggunakan puing-puing, daun, dan serangga mati untuk membuat replika dirinya yang lebih besar. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kepalanya itu digunakan untuk mengelabui para pemangsanya. Mereka membuat umpan dengan cara mengumpulkan puing-puing, daun, dan serangga mati yang ada di sekitar mereka. Mereka kemudian menyusun bahan-bahan tersebut di atas jari mereka, sehingga membentuk gambaran laba-laba yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Umpan ini digunakan untuk mengelabui para pemangsanya yang mungkin akan mengira bahwa laba-laba itu adalah mangsa yang lezat. Ketika serangga terbang atau merangka ke dalam jaring, laba-laba ini akan melompat dan menyergapnya. Mereka biasanya hidup di habitat yang lembab seperti hutan, rawah, dan tepi sungai. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka, duduk di tengah jari mereka untuk menunggu mangsanya. Gigitan laba-laba ini dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah yang dapat mengancam jiwa manusia. Ikan Hiu Todak Ikan Hiu Todakutan Amazon atau yang dikenal dengan nama latin Pritis Microdon adalah salah satu ikan yang hidup di sungai Amazon dan daerah sekitarnya. Ikan ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan sirip yang menyerupai todak. Ikan ini berwarna abu-abu kebiruan dengan garis-garis gelap di sisi-sisinya. Ikan ini bisa tumbuh hingga 3 meter dan beratnya bisa mencapai 130 kilogram. Ikan Hiu Todakutan Amazon berburu dengan cara mengejar mangsanya yang bisa berupa ikan, burung, atau mamalia. Ikan ini memiliki gigi yang tajam dan bisa menggigit dengan sangat kuat. Ikan ini juga bisa berenang dengan sangat cepat dan melompat keluar dari air. Ikan ini bisa menyerang manusia jika merasa terancam atau terganggu. Hiu Todak adalah ikan karnifora yang memakan ikan, krustacea, dan molusca. Hiu Todak bukanlah ikan yang agresif terhadap manusia. Namun ikan ini dapat berbahaya jika diprovokasi. Moncong gergajinya dapat digunakan untuk menyerang manusia, terutama jika ikan ini merasa terancam. Anakonda Hijau Anakonda Hijau adalah salah satu ular terbesar di dunia yang hidup di hutan Amazon dan daerah tropis lainnya di Amerika Selatan. Ular ini bisa tumbuh hingga 8 meter dan beratnya bisa mencapai 227 kilogram. Ular ini berburu dengan cara melilitkan tubuhnya pada mangsanya yang bisa berupa hewan besar seperti kungkang, monyet, caiman, dan jaguar. Lilitan ular ini bisa membunuh mangsanya dengan cepat dengan terlebih dahulu menyebabkan lemas, patah tulang, atau gagal jantung. Ular ini juga bisa berenang dan bertahan di bawah air hingga 10 menit guys. Mereka sangat kuat dan gesit dan dapat berenang dengan kecepatan hingga 10 kilometer per jam. Anakonda Hijau memiliki kulit berwarna hijau zaitun dengan bercak hitam di sepanjang tubuhnya. Kulitnya memiliki tekstur seperti kayu yang membantunya menyamarkan diri di lingkungan. Anakonda Hijau memiliki kepala yang besar dan lebar dengan rahang yang sangat kuat. Anakonda Hijau adalah predator puncak. Mereka dapat memakan mangsa yang berukuran jauh lebih besar dari tubuh mereka sendiri bahkan manusia. Ular ini tidak memiliki racun tetapi bisa membunuh mangsanya dengan cara melilitkan tubuhnya yang kuat dan panjang. Mereka menggunakan teknik pengepungan untuk menangkap mangsanya guys. Dengan diam-diam menyelinap ke dalam air kemudian melilit mangsanya hingga mati sebelum menelannya utuh-utuh. Lilitan Anakonda sangat kuat dan dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Selain itu, Anakonda memiliki gigi yang tajam dan melengkung yang membantu mereka menahan mangsanya. Anakonda adalah hewan yang patut diwaspadai oleh manusia guys. Hiu Banteng Hiu Banteng adalah salah satu spesies hiu yang bisa hidup di air tawar dan air asin. Hiu ini bisa tumbuh hingga 3,5 meter dan beratnya bisa mencapai 300 kilogram. Hiu Banteng memiliki tubuh yang kuat dan ramping. Hiu ini memiliki moncong yang lebar dan tumpul serta gigi yang sangat tajam. Gigi Hiu Banteng berbentuk segitiga dan tajam sehingga dapat dengan mudah mengoyak mangsanya. Hiu Banteng adalah predator yang ganas. Hiu ini berburu dengan cara mengejar mangsanya. Giginya yang tajam bisa mencengkram dengan sangat kuat. Hiu ini memangsa berbagai jenis hewan termasuk ikan, mamalia, dan burung. Hiu Banteng juga diketahui menyerang manusia sehingga hiu ini dianggap sebagai salah satu hiu paling berbahaya di dunia. Sungai Amazon merupakan habitat yang ideal bagi Hiu Banteng karena sungai ini memiliki banyak sumber daya makanan seperti ikan, mamalia, dan burung. Hiu Banteng menjadi ancaman bagi manusia terutama bagi orang-orang yang tinggal di dekat sungai Amazon guys. Hiu Banteng telah menyerang dan membunuh manusia sehingga pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi penduduk dari serangan Hiu Banteng. Hiu Banteng dianggap sebagai salah satu hiu paling berbahaya di dunia. Karena hiu ini diketahui menyerang manusia dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada hiu jenis lainnya. Penyu mata-mata Penyu mata-mata hutan Amazon adalah salah satu spesies penyu air tawar yang hidup di sungai Amazon dan daerah-daerah sekitarnya. Penyu ini memiliki cangkang yang berbentuk seperti daun dan kepala yang besar dan datar. Penyu ini berburu dengan cara menyamar sebagai ranting atau daun yang mengapung di air lalu menyerang mangsanya dengan cepat dan menelannya secara utuh. Mangsa penyu ini bisa berupa ikan, katak, atau kura-kura kecil. Penyu mata-mata memiliki taring tajam seperti belati di rahangnya. Taring ini digunakan untuk menangkap mangsa seperti ikan, amfibi, dan invertebrata. Gigitan penyu mata-mata dapat merobek daging dan menyebabkan luka yang cukup parah. Selain taring, penyu mata-mata juga memiliki kelenjar di belakang telinganya yang menghasilkan racun-beracun. Racun ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri hebat, pembengkakan, mual, dan muntah, pusing, bahkan hingga kematian. Racun penyu mata-mata juga dapat berbahaya bagi manusia. Jika kalian melihat penyu mata-mata, sebaiknya jangan mendekatinya kalau kamu masih ingin selamat, guys. Berang-berang raksasa hutan Amazon adalah mamalia karnivora yang hidup di perairan Amazon. Mereka memiliki panjang sepanjang 1,7 meter dan berat mencapai 32 kilogram. Dan menjadikannya sebagai jenis berang-berang terbesar di dunia. Mereka berburu ikan, penyu, ular, kepiting, hingga buaya kecil. Mereka memiliki gigi yang tajam dan bisa menggigit dengan kuat. Mereka juga bisa berenang dengan cepat dan menahan napas hingga 4 menit, guys. Berang-berang raksasa adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang terdiri dari 2 hingga 15 individu. Kelompok ini dipimpin oleh seekor jantan dewasa. Berang-berang raksasa aktif di siang hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Mereka memakan berbagai macam hewan air seperti ikan piranha, kura-kura, katak, dan bahkan ia juga memangsa cahiman yang berukuran kecil. Mereka juga memakan hewan darat kecil seperti tikus dan burung. Berang-berang raksasa memiliki gigitan yang sangat kuat sebanding dengan gigitan anjing gembala Jerman. Meskipun serangan terhadap manusia jarang terjadi, gigitan mereka dapat menyebabkan luka yang serius apabila terjadi pada manusia. Payara Ikan payara hutan Amazon adalah salah satu ikan predator yang hidup di sungai Amazon dan daerah sekitarnya. Ikan ini dikenal karena giginya yang besar dan tajam yang bisa menembus kulit dan tulang mangsanya. Ikan ini berburu dengan cara mengejar mangsanya yang bisa berupa ikan, burung, atau mamalia. Ikan ini bisa tumbuh hingga 1,2 meter dan beratnya bisa mencapai 18 kilogram guys. Ikan payara juga dikenal sebagai ikan vampir karena memiliki dua gigi taring yang sangat besar di rahang atas. Gigi taring ini dapat tumbuh hingga panjang 15 cm dan digunakan untuk menusuk dan membunuh mangsanya. Ikan ini memiliki tubuh yang ramping dan panjang dengan panjang rata-rata sekitar 1 meter. Ikan ini memiliki warna perak yang mengkilap. Ikan payara adalah ikan yang agresif dan oportunistik. Ikan ini pemangsa berbagai jenis hewan termasuk ikan, katak, ular, dan bahkan burung. Ikan payara sering menyerang mangsanya secara tiba-tiba, menggunakan gigi taringnya untuk menusuk mangsanya dan kemudian menyedot dagingnya. Ikan payara dianggap sebagai salah satu ikan air tawar yang paling berbahaya di dunia. Ada beberapa kasus di mana ikan payara menyerang manusia saat mereka berenang atau memancing di sungai Amazon. Gigi taringnya yang tajam telah menyebabkan luka serius bagi mereka, guys.